Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan alasan menghadiri acara penetapan Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dari Pilpres 2024 di kantor KPU, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. Meski begitu, ia mengingatkan kepada masyarakat bahwa ada banyak catatan terkait perbaikan pelaksanaan Pilpres dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK beberapa waktu lalu, kami bersama di sini menghormati proses dan ini semua kami kerjakan dengan tanpa melupakan dan ingin mengingatkan pada semua bahwa pada sidang MK kemarin, banyak sekali catatan-catatan yang harus menjadi bahan perbaikan dan itu harus tetapi ingat di sisi lain kita hormati proses bernegara. Itu sebabnya kita hadir di sini, kata Anies. Anies kemudian tidak berkomentar banyak ketika ditanya mengenai peluangnya diajak untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran, Anies dan Cak Imin tiba di kantor KPU sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat Anies tampak mengenakan setelan jas berwarna hitam. Sementara Cak Imin mengenakan jas berwarna hijau, keduanya lantas menghampiri awak media di halaman kantor KPU. Setelahnya, mereka memasuki gedung KPU untuk menyaksikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.